apabila anda ditanya mobil apa yang kencang dan bentuknya crossover dan harganya terjangkau dan minta merek Eropa dan sepertinya ini adalah satu-satunya pilihan Mercedes AMG GLA 35 4 Matic mengenai sejarahnya Mercedes GLA ini belum lama-lama amat masih termasuk baru lahirnya saja tahun 2013 yes masih hangat Mercedes juga ingin line up crossovernya seperti sedan ada kelas A, C, E, S maka dibuatlah seri crossover dengan nomenklatur dengan huruf GL seperti kelasannya GLA, GLB, GLC, GLE dan yang terakhir paling besar adalah GLS generasi pertama GLA ini lahir di dunia tahun 2013 dengan kode bodi X156 dan masuk ke Indonesia tahun 2014 Mercedes GLA ini merupakan crossover yang paling murah untuk seri crossover dari Mercedes-Benz dan ternyata berbagi platform dengan Infiniti Q30 atau QX30 dengan platform MFA generasi pertama GLA ini sempat facelift tahun 2017 dengan tidak banyak perubahan pada bentuknya kemudian generasi kedua Mercedes-Benz Gila kemudian generasi kedua Mercedes-Benz GLA akhirnya diperkenalkan di tahun 2019 dengan kode bodi H247 platform yang dipakai untuk generasi ini adalah MFA2 alias generasi kedua dengan bentuk yang masih stuck mirip dengan generasi pertama namun dengan dimensi yang sedikit lebih besar dan beberapa kelemahan GLA generasi pertama yang diperbaiki menjadi lebih baik lalu bagaimana dengan mobil yang kami review ini yes seperti biasa pabrikan Eropa seperti Mercedes-Benz punya varian yang kencang di setiap trimnya seperti yang ada pada video ini Mercedes AMG GLA 35 AMG AMG lagi kebanyakan AMG punya mesin yang kencang namun ternyata mobil ini bukan top of the line nya masih ada yang lebih buas lagi yaitu Mercedes AMG GLA 45S 4MATIC yang punya tenaga 421 PS dengan torsi maksimal 500 Nm luar biasa namun sayangnya itu tidak masuk Indonesia yang masuk Indonesia adalah versi yang ini Yang tidak AMG AMG amat GLA 35 Bagaimana rasanya mobil yang Tidak AMG AMG amat ini Nonton video ini sampai habis Nah ini dia Generasi keduanya GLA Tapi ini bukan GLA entry level Entry level itu ada GLA 200 Ini yang mid level lah AMG GLA 35 Wah ada AMG nya Tapi tenang dulu Ini bukan AMG AMG amat Ini semi AMG Ini kalau di BMW itu namanya M Sport M235 Itu 3 digit Kalau ini ya karena Di mesinnya Itu tidak ada tanda tangan yang Ngebikin mesinnya yang ngerakit mesinnya Kalau mobil AMG Beneran yang really AMG Itu one man one engine Jadi satu orang merakit mesinnya dari Nol sampai jadi sehingga Ditempel disini plat Tanda tangan orang yang merakitnya Kalau ini tidak Karena ini tidak AMG AMG amat sebenarnya Namun Bukan berarti pelan mobil ini Mesin ini menghasilkan 306 horsepower Dengan torsi maksimal 400 Nm Yang kemudian Menyalurkan tenaganya Ke 4 roda Karena ini ada 4Matic Melalui gearbox 8 speed Dual clutch Yes dual clutch Ada plus minus nya dual clutch Ngopernya cepet Tapi Apabila sering terkena macet Konon kabarnya itu Tidak terlalu awet Ya kan Posisinya transversal Ini model Lancer Evo Gitu Model GR Yaris Mesinnya begini Tapi All wheel drive Dengan turbo yang Lumayan besar turbonya Turbonya ini twin scroll Atau variable geometry turbo Jadi bisa Minim turbo lagnya Kalau misalnya mobilnya tidak ditarik Ini kalau yang AMG beneran Kok mesin ini panas banget Biasanya Oh iya Mesin ini bisa membawa Ke 100 km per jam Dari mobil berhenti Itu klaimnya 5,2 detik saja Gila itu adalah Mobil SUV Atau crossover Paling kecil di Mercedes Benz Tapi kecilnya seberapa Kita ukur panjangnya 4.436 mm Sayangnya Velg yang didapatkan Di mobil ini Bukan velg yang terbaiknya mereka Ini dapat hanya yang 19 inch Bannya itu Tidak belang Depan belakang Tapi lebar Cukup lumayan lebar 235 Dengan tebal 50 Tapi velgnya 19 inch saja Tapi remnya ada tulisan AMG Lumayan lah Tulisan turbo Formatic Di atas ada roof rail yang Keras Roof railnya Di atas ada panoramic roof yang besar Dan bisa dibuka Di belakang Ini Tidak biasa-biasanya Mercedes Begini Kenelputnya Asli Biasanya Mercedes Pasang kenelput palsu Ini Asli Dan kenelputnya bisa mengeluarkan Dua macam suara Yang normal dan yang Vroom Ada Soft Limiter Di 4000 RPM Oke Sekarang kita pindah ke Sport Plus Masih ada Soft Limiter Di 4000 RPM Sayangnya Tapi ya sudah lah Gak apa-apa Biar gak dimainin anak kecil Bagasinya Portalgate Tentunya Mobil premium Dibilang lega sekali Enggak Tapi cukup lega lah Tic Golf Kayaknya Melintang bisa Tapi kok Kayaknya kurang lebar Tic Golf Kayaknya loh ya Aduh belakangnya Ini dari bentuk joknya Udah aneh Ini kurang Mercedes-Benz sekali Mercedes-Benz itu biasanya Jok belakangnya tuh Pantapnya tuh Tenggelam ke belakang Ke bawah Ininya lebih tinggi Tapi kalau pada mobil ini Enggak Ini terjadi juga pada Mercedes A-Class Mercedes B-Class Yang entry-level Entry-levelnya deh Kalau di A-Class tuh Parah sekali Enggak enak sekali Kalau ini agak mendingan lah Cuma ini kurang tinggi Kenapa sih masih jadi begini Oh Biar Begitu dilipet Bisa rata lantai Dia ngejar ke situ kali ya Ini semua gara-gara reviewer Ini bukan panoramik sebenernya Dual sunroof Depan dan belakang Dari luar Seperti panoramik Nah tapi Jarak dengkul Dengan jok depan Rosi nyitir kami Tinggi kami 174 Lumayan Kaki masih lega Bisa masuk Headroomnya juga Masih cukup Walaupun ada Panoramik roof Enggak ada armrestnya Sayang sekali Tapi empuk-empuk ya Semuanya Ini bahan Seperti sweat Cama seperti di joknya juga Campuran antara kulit-kulitan Dan sweat Ada jahitan merah Semuanya Seatbeltnya itu Semuanya Berwarna merah Kecuali seatbelt Untuk yang duduk di tengah Kita coba duduk di tengah Ya seperti biasa Gak enak Tapi Bisa Ini ada Postidur di bawah Untuk Kopel ke belakang Ada AC Yang blowernya Jadi satu sama depan Ada tempat taruh sesuatu Ini mungkin di versi yang lebih mahalnya Buat kontrol AC Ada tempat lagi disini Dan dua buah colokan USB-C Ini udah jaman USB-C semua nih Ini jaring-jaring khas Mercedes-Benz ya Ada kantong juga di pintu Bisa buat naro botol Terus ada lampu LED disini Sudah Belakangnya begitu Ya buat jalan jauh oke lah Gak terlalu melelahkan Tapi Harusnya bisa lebih baik lagi Dengan jok yang Mungkin bawahnya ini lebih lenglem Kita ke depan Depannya Dashboardnya itu sama seperti di Mercy A-Class GLB B-Class B-Class itu ada gak sih? Ada ya masih ya? Tidak jelek sama sekali Pertama kali kami ngeliat dashboard seperti ini Itu ada di A-Class Dan Wah Kami ngeliat langsung Keren sekali dashboardnya Ya memang keren Sangat futuristik sekali Bahkan Di jaman sekarang ini Anyway sebenernya Mercy ini Sudah ada faceliftnya Baru saja keluar di luar negeri Belum masuk Indonesia Makanya kalau mau beli Mercy Ini nih pas sekali Saat ini karena Pasti diskonnya ratusan juta Menarik Banyak sekali Warnanya yang bisa diatur Tuh liat tuh Ganti warnanya aja Itu bisa Ini berapa macam warna Yang bisa di Pink Coba Ini kalau siang gak terlalu keliatan Tapi sampai Ventilasi AC-nya pun Nyala Dan nyala-nyala itu Kalau kita dinginin Dia akan membiru Panasin dia akan memerah Terus ini adalah MBUX Bukan yang terakhir sekali Tapi sudah cukup modern Sayang sekali Apple CarPlay-nya masih menggunakan kabel Kabelnya USB-C sih Tapi pakai kabel gak apa-apa Pakai kabel juga gak ada masalah Karena Kalau nyambutnya gampang gitu loh Gak susah diputus Kayak pacaran Dan karena ini adalah AMG Ada AMG Performance Engine-nya ada Power Output Engine Torque-nya Temperatur mesin Temperatur oli Dan temperatur gearbox Karena ini adalah DCT Dual Clutch Yang sangat sensitif Terhadap panas Driving Mode-nya Itu ada beberapa Comfort Sport Dan Sport Plus Individual Seperti biasa Bisa diatur satu per satu Terpisah Dan ada juga Slippery Ini Snow Mode Disini gambarnya Salju Di setirnya Kalau dipencet Akan kembali ke individual Untuk monitor layar tengah Itu bisa ada di jempol Kiri Trackpad ini Ataupun Touchscreen Bisa juga Jadi ada tiga macam input Yang bisa dilakukan Dan kami suka Mercedes-Benz ini Masih banyak Tombol-tombol fisik Khususnya di AC Dia dual zone Semua Urusan ke AC-an Itu ada Tombol fisiknya Dan tengah sini Ada Tombol hazard Di tengah-tengah sini Juga masih banyak Tombol-tombol fisik Di keliling Trackpadnya Terus ada kamera Kameranya Sayangnya Belum 360 Ini ada tempat Untuk palm rest Jadi tangan kita Bisa beristirahat disini Yang biasa nyetir Sambil megang shifter tuh Kebiasaannya bisa Dilimpahkan disini Nah ini Ada tombol-tombol shortcut lagi Untuk memanualkan Itu bisa pencet ini Jadi manual mode Transmisinya Mati interaction control Dan stability control Kemudian Di sebelah kanan Ini ada tombol kosong Dan Ada shortcut lagi Untuk Suspensinya Suspensi empuk Level 1 Level 2 Kekerasannya Shortcutnya ada lagi disini Ini lucu nih shortcutnya Ini AMG sekali Di AMG-AMG mahal Juga ada ini Jadi ini kita bisa ganti Mau buat apa saja Ini juga kita bisa ganti Buat apa saja Tombolnya tuh ini Toto kita mau manual Mau biasa Suspensi atau mau Sport Sport Plus Itu bisa disini Atau AMG Dynamics Bisa diganti disini Setirnya Ini kami suka sekali Bentuknya kami suka Dipegangnya juga enak Sayangnya Mercedes-Benz yang baru-baru Tidak seperti ini Tombol-tombolnya Ini masih banyak tombol fisik Walaupun ini trackpad Tapi masih banyak tombol fisiknya Di Mercedes-Benz yang baru Itu semuanya sentuh Dan tekannya Bukan tekan yang Tombol fisik gitu loh Beda rasanya Ini ada misalnya di S-Class baru Itu gak enak sekali Gak enak sekali Tombol-tombol setirnya Polumenya digeser-geser gitu Tidak asik sama sekali Nah untuk manual Bisa pakai pedal shift ini Untuk ngopernya Shifter ada di Kanan sini Yang bentuknya sama persis Sama yang kiri Orang bisa kebalik-balik Antara sen Orang biasa naik mobil Jepang gitu Lagi jalan Kalau kecepatan rendah Di bawah 10 km per jam Tau-tau kita ngopermundur Itu bisa terjadi Jadi tau-tau belok kanan Ngesend dia salah Pakai yang kanan Itu bisa tau-tau Berhenti dan mundur Kalau di bawah 10 km per jam Lagi coba nanti Pernah sih gak sengaja soalnya Headlamp itu ada disini Puter-puterannya Termasuk Pencetan tombol Parking brake Parking brake-nya Ngempet disini Lampunya ada auto Wapernya juga ada auto Layar instrument cluster itu Full layar yang bisa kita custom Nah ini lucunya lagi Ini kalau misalnya kita lagi nyetel audio Kita mau next dan previous track Oh iya audionya burmester by the way Dan suaranya enak Kalau kita mau next dan previous track Ya dari stir Itu kita harus Pindah dulu nih Kita pencet home Pindah dulu ke urusan media Kemudian baru next-next-next-nya dari situ Kita bisa juga pakai ini Buat next Digeser-geser Ada beberapa macam pilihan Kalau anda Ragu-ragu Kepraktisan Kantong pintunya lega Bisa naruh botol Ini juga ada tempat Buat naruh handphone Wireless charging Colokan USB-C Untuk Apple CarPlay Dan Android Auto Terus ini ada Cup holder Yang bisa dijepit Konsol tengah Yang model bukaan tengah Oh konsolnya gak terlalu besar Tapi lumayan dalam Ada dua buah colokan USB-C lagi Buat nge-charge Laci nya Lumayan besar Tapi sini ada tempat lagi nih Gak tau buat naruh apaan Handphone kali ya Ditaruh sini Lumayan oke Kepraktisan ya Tentu ada kacanya ya Spion tengahnya frameless Keren Nah ini Sunroof Kita mau buka Cuma keadaan hujan Sekarang jadi tidak Wise untuk dibuka Posisi nyetir Banyak sekali yang bisa dikontrol Di jognya Termasuk ada Tiga memory seat Ada lumbar support Di sebelah kiri juga Kebagian Tiga memory seat juga Ada lumbar support juga kan Lengkap Setirnya Belum elektrik Tapi dia tilt Dan teleskopik Teleskopiknya bisa lumayan jauh Sehingga Mengasukkan posisi duduk Yang sangat enak sekali Apalagi nyetir Dalam keluar kota tuh Enak sekali Oh iya ini Setirnya ini Napa leather nih Terus atasnya ada merahnya gitu Buat ter Lurusnya mana nih Oh sini ada merahnya Nggak harus sih Tapi racing aja gitu rasanya Saat kita jalan Wah nyetir AMG Walaupun dia AMG-AMG amat Tapi sensasi AMG-nya tuh Masih sangat ada Yang agak kurang itu adalah Sensasi dilihatin orang Kalau kita nyetir AMG Di sini Mobil ini agak kurang Dilihatin orang Mungkin karena Ini hanya sekitar GLE ya Karena kami Di jalanan yang sangat Berlikaliku Dari ujung genteng Ada videonya Di vlog Onmobi Nonton video itu juga Apabila belum Kita jalan-jalan Ke ujung genteng Untuk suatu misi rahasia Ini sebelah kita ada mamang Cuma karena ini review Onmobi doang Ini mamangnya Harus diem aja Karena ini Tadi puter-puteran ini Kami selalu di S Di sport gitu Biar respon Transmisinya bisa lebih cepat Karena akan banyak Nyalip-nyalip Di jalanan berlikaliku ini Tidak kayak S plus Karena dia akan berkurang Yang namanya Stability control Traction control nya Kami tidak ingin itu Di jalanan licin Sekarang Grimis-grimis tipis Tentu kami akan bahas Juga ke kedapan Kedapan mobil ini Arahnya Kedap Kedap Cukup kedap Tapi ya gak Sesuai lah Dengan harganya Mobil ini ke kedapan Mengenai suspensinya Iya Terasa AMG nya Ini suspensinya Cukup Keras Kerasnya bukan Keras mengganggu Kalau kami Kerasnya masih Keras enak Walaupun di comfort Masih keras enak Masih tidak Tidak dalam level Mengganggu Nah tapi Kalau di sport plus Suspensinya kita Tingkat yang paling keras Ada perbedaan Tapi rasanya gak jauh berbeda Kekerasannya Kerasan itu bukan Violence Dan pada saat Di sport plus Kan tadi udah dicobain Perbedaan suaranya Suaranya sangat berbeda Di dalam kabin Tapi Sangat sama Di luar kabin Karena kayaknya Dari speaker suaranya Ya kan Tapi yang Ada sensasinya lagi Yaitu pada saat Ngoper gigi Pada saat Ngoper gigi Kita Upshift Upshift Gas pole Itu ada DSG fartnya Jadi ngoper Kayak di VW Golf GTI Dulu pertama kali Kami merasakan Yang namanya DSG fart itu Di Golf GTI kami Sensasinya luar biasa Nah Mengenai gearboxnya Gearboxnya ini Walaupun DSG Tapi pada saat Kita tidak Menggunakan Tenaganya maksimal Kita lahir Santai-santai Itu Ngopernya itu Halus Sebenarnya Tapi begitu Begitu kita Gas pole Butuh performance Ngopernya itu Cepat sekali Yang tadi Menemukan DSG fart DSG itu Kata-katanya Ini ya Volkswagen Kalau ini Dia nyebutnya apa? DCT DCT Remnya juga Pakem sekali Pede sekali Ngerem pakai mobil ini Pandangannya itu Enak Lega ya Kami set Joke ini Yang paling rendah Karena kami suka Posisi nyetir Yang lebih sporty Ini sangat rendah sekali Sportnya itu Terasa Bisa ditinggikan lagi Untuk pandangan Lebih enak keluar Tapi Rasa sportynya Berkurang Ngeliat-ngeliat Belakang juga Masih enak Masih lega Sayangnya Kalau pas parkir-parkir Gak ada Pakemra 360 Mungkin ya Facelift nanti Udah ada ya Dan ini kurang Ini zaman sekarang tuh Trendnya Dibuat oleh Mobil Korea Dan China Itu trend Pendingin jok Pendingin jok Udah ada di Level-level yang Bawah Nah kalau ini Mobil udah segini mahal Tidak ada pendingin joknya Itu kayaknya Kurang gitu loh Di Indonesia itu panas Ini kestabilan yang kami suka Walaupun di C itu Kestabilan udah terasa Di Sport Plus Di suspensi paling keras Stabil sekali Tapi setirnya Tidak sedirect Gitu ya Ini di Sport Plus Sebenernya setir Memberat gitu Cuma Rasanya tuh Tidak Cukup direct Tapi Mobil kok Makin pelan ya Yuk Yuk Wuhuu 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 Seru Hihihi Haa Nanti sambil Sambil nanjak Kayak ada perubahan Tekanan udara Sambil kuping Ada budak sedikit Seperti Ceket pindah-pindahnya Kalau di setir Ini enak Kalau sebelum Dulu sebelum Ada yang di setir Cuma di sini Yang non-AMG Itu ada di sini nih Tidak di sini doang Pindah driving mode Ini Stil tepat sekali Jadinya Oke Ini Selevel dengan BMW X1 Nah ini Fenomena yang terjadi Sekarang adalah Mercedes Benz Lebih ke arah Sport BMW Enggak BMW lebih ke arah Elegan Ini kenapa dunia Jadi terbalik-balik GLA Harusnya lawannya adalah X1 X1 yang baru Wah kami udah coba Enak sekali Ya apalagi sekarang Udah ada versi listriknya IX1 Kenapa sih lebih enak lagi Itu Bodinya Arahnya elegan Dan Menggagah gitu ya Kalau ini GLA ini Kenapa jadi sporty Ya Mercedes Kenapa jadi Arahnya ke sport Bukan ke Elegan lagi Walaupun Lambang Bintang 3 Di depan Itu lambangan Ke eleganan Nah ini Sport Sport dengan Ground clearance yang tinggi Nah begitu Discon lagi Overall Mengenai Mercedes AMG 35 4Matic Merupakan Suatu crossover Yang sporty Untuk digendarai Ya kami Kami jarang sekali Mengendarai crossover Yang compact Namun Kencang Performanya Dan GLA 35 ini Mungkin salah satu Crossover yang kencang Yang bisa dibeli resmi Di Indonesia Apabila Anda tidak ada masalah Dengan sempitnya Cabin Untuk belakangnya Tidak sepraktis Crossover pada umumnya Tentunya Karena kecil Namun Kencangnya Di atas Rata-rata Crossover Lainnya Mungkin Mercedes AMG GLA ini Bisa menjadi Pilihan yang tepat Apalagi Dengan harga Yang katanya Lagi diskon Besar-besaran Dari harga aslinya Yaitu 1 miliar 285 juta rupiah Anda bisa hubungi Dealer Mercedes Benz terdekat Berapa Discon yang bisa ditawarkan Semua ini adalah Penuh pribadi saya Dan kami tidak Dibayar oleh siapapun Dan apapun Yang terlihat Pada video ini Jangan lupa Tekan tombol Jempol ke atas Dan subscribe channel Motomobi Omobi dan Masmobi Apabila belum berikut Dengan tombol loncengnya Share video ini Seluruh dunia Melalui sosial media Anda Dan jangan lupa Follow sosial media kami Semua termasuk Instagram Cek Motomobi News Dot ID Untuk berita-berita Otomatif terbaru Terima kasih telah menonton